Daftar hadir pegawai. Nah ini bisa digunakan untuk pegawai dimanapun ya. Jadi bisa untuk pegawai bimbel maupun pegawai apapun. Ini sudah didesain untuk per jam. Jadi gajinya itu berdasarkan jumlah jam dia bekerja. Jadi gajinya itu berdasarkan jumlah jam dia bekerja. Nah dengan sistem ini, ini lebih enak untuk gaji yang, jadi kan nggak usah mikir lembur ya. Jadi misalkan gini, satu jam itu dihitung Rp5.000 misalkan ya. Jadi satu jam dihitung Rp5.000. Misalkan di sini kan ada berapa jam ini? Ada Rp13.000, artinya Rp5.000 x Rp13.000 itu satu hari dapat Rp65.000. Oke, kira-kira seperti itu. Nah ketiga, dia itu datangnya dari jam 10.000. Misal jam 10.000 gini ya. Kemudian cuma sampai jam, nah sampai jam 18.000. Ini ada berapa? Ada 9.000. 9.000 x Rp5.000 berarti berapa? Satu harinya itu Rp45.000. Nah kenapa kok dibuat model seperti ini? Itu biasanya menjadi pertanyaan. Karena pegawai itu kan kadang tidak masuk sesuai dengan, kecuali pegawai pabrik ya. Pegawai pabrik itu kan jelas ya, masuk jam berapa, pulang jam berapa. Kemudian shift-nya itu kan jelas juga. Nah untuk pegawai yang tidak terlalu jelas, seperti pegawai di bimbel itu kan kadang masuk sebentar, kemudian pulang. Nah yang terjadi di kita sendiri itu masuknya dari jam 7 ini ya. Dari jam 7 ini dari jam 7 ya, misalnya. Nah di sini ada yang masuk dari jam 7 sampai jam 10. Nah kenapa seperti itu? Nah misal sampai jam 10 seperti ini. Nah kemudian dia masuk lagi dari jam 16 sampai jam 19. Nah kenapa kok ini ada lubangnya di tengah? Gitu kan? Nah karena pegawai kita itu masih kuliah. Jadi dia masih kuliah dan kebanyakan pegawai-pegawai freelance. Jadi intinya adalah daftar pegawai untuk freelance. Jadi kadang dia masuk, kemudian lubang seperti ini, kemudian masuk lagi. Jadi ngitungnya kan gampang, di sini ada 4, di sini ada 4. Artinya 8 x 5 ribu gampangannya gitu, mudahnya. Jadi berapa? 40 ribu. Nah kalau nggak dibuat desain seperti ini, misal kita gaji satu hari itu 50 ribu kan ya. Sehari 50 ribu. Tapi dia datangnya kan bolong-bolong. Kadang hanya sampai jam 18. Kemudian tinggal tergantung situasinya di bimbel itu seperti apa. Kan nggak selalu itu pulangnya, nggak selalu pulangnya harus jam 7 terus. Kan kadang jam 6 udah pulang, kadang jam 7, kadang jam 17 juga udah pulang. Tergantung dengan situasi yang ada di pekerjaan itu. Sistem ini saya dapat dulu pas saya kerja jadi penjaga rental komputer. Jadi pas saat saya kuliah kan tukang jaga rental komputer. Nah sistem penggajiannya seperti itu, satu jam itu di berapa tadi dulu itu ya? 750 rupiah. Jadi untuk bisa makan, makan waktu itu itu 2.000 setengah. 2.200. Pokoknya intinya 2.000 itu bisa untuk beli mie indomie gitu ya. Indomie lah gitu. Beli indomie tanpa telur itu 2.500. Artinya kalau untuk makan, itu udah mateng ya, nggak beli sendiri. Kalau beli sendiri ya 750-an, kalau nggak seribu, ya sekitar seribuan. Artinya untuk bisa makan mie waktu itu itu harus kerja 2 jam gitu. Harus kerja 2 jam. Harus jaga toko 2 jam baru bisa makan. Dan memang seperti itu. Nah sistem ini saya anggap lebih adil karena apa? Karena yang jaga itu gantian. Jadi kan kita kuliah kan, kuliah kalau pas senggang jaga. Kalau nggak pas senggang ya udah kuliah aja gitu. Modelnya gitu. Jadi kita, jadi kan sip-sipan ya nggak bisa siapa. Jadi kan kadang cuma jaga dari jam 7 sampai jam 9. Kemudian nanti kuliah datang lagi nanti kan sudah jam 15 misalnya. Sampai jam 19, nah seperti itu. Jadi sistem ini saya dapatkan dulu saat kerja jadi rental komputer. Jadi tugasnya ngetik, tugasnya memang dipengetikan dulu pertama kali kerja. Sebelum itu saya punya, udah punya rental komputer. Kemudian karena harus ngurusinya itu kan kesulitan. Pas semester 7 itu harus konsen di skripsi kan. Yaudah saya malah jadi pegawai gitu. Sebenarnya udah jadi bos rental, malah turun jadi pegawai. Malah turun jadi pegawai. Tapi itu lebih efektif karena apa? Karena saya nggak terlalu mikir banyak. Jadi pas saya luang aja ke rental komputer. Dan di situ saya bisa menggunakan komputer seenaknya sendiri. Pas kosong saya pakai untuk ngerjain skripsi. Oke ya, kira-kira seperti itu untuk daftar hadir pegawai. Nah kemudian di sini diisi jumlah jamnya, dapat berapa. Kemudian dihitung dalam satu bulan itu dapat berapa jam. Kemudian tinggal dikalikan. Kan enak ya, kan cepat. Jadi ngitungnya cepat. Tinggal dikalikan, misalnya ini dapat 200, 200 kali 5 ribu misalnya. Berarti berapa? 200, 1 juta ya, dapat 1 juta. Misalkan seperti itu. Dan ini bukan dari tanggal 1, tapi bisa tanggal 2, kemudian semasuknya. Kalau nggak masuk yang berarti nggak usah diisi. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Oke, terima kasih. Oh iya, untuk mendownload file ini bisa di-download di kolom deskripsi YouTube ya. Kolom deskripsi channel YouTube. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu.